Halo, jumpa lagi di DRU Otomotif Kali ini kita akan tunjukkan cara upgrade lampu agia lama ke agia facelift yang sudah light lor Nah, ini penampakan sebelumnya dan ini yang sudah kita ganti dengan stop lamp light tentunya kita harus beli dengan rangkaian kabelnya ya lor karena pada dasarnya sudah berbeda soket jadi usahakan beli lampu dan juga kabelnya ini yang lama tidak kita gunakan cara pemasangannya juga sangat mudah cuma 2 baut ukuran 10 kita lepas dan kita pasang lagi PNP tanpa harus merubah dudukan atau apapun tampilannya sudah berbeda ya lor lebih bagus lagi jika kita ganti juga garnish di backdoor kemudian sekalian untuk bumper belakangnya nah, kebetulan yang kita ganti ini kita upgrade depan belakang semua dari agia lama ke agia facelift ini sudah kita pasang dan kita cek semuanya berfungsi seperti sedia kalah untuk harga speedpadnya sendiri satunya untuk stop lamp itu harga sekitar 600an belum termasuk kabelnya ya lor karena ini juga penggantiannya untuk di bagian backdoor juga oke, di video berikutnya kita akan tunjukkan cara upgrade untuk headlampnya dari yang model biasa ke Proji Proji bawaan agia facelift terima kasih sudah menonton dan